Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'duh Alhamdulillah kita lanjutkan At-Tafsirul-Muyassar Surah Al-Mutaffifin A'udhu Billahi Minas Syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wailulil Mutaffifin Celakalah bagi orang yang curang Yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain Yastaufun, minta dicukupkan Dan apabila mereka yang menakar atau menimbang Mereka curang, ya mereka mengurangi Tidakkah mereka mengira bahwasannya mereka semuanya akan dibangkitkan Nah, kita baca tafsirnya Adab yang keras akan menimpa orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan Yaitu orang yang apabila mereka membeli kepada orang lain Ya berupa takaran atau timbangan Mereka minta dicukupkan untuk diri mereka Dan apabila mereka yang menjual kepada manusia Berupa timbangan atau takaran Ya mereka mengurangi takaran atau timbangan tersebut Ini contoh orang yang curang, ya Untuk haknya dia minta penuh Tapi untuk hak orang lain dia kurangi, ya Kita berlindung kepada Allah SWT dari sifat yang semacam ini Maka, ya Jika demikian, bagaimana dengan orang yang mencuri Dan menipu, ya Takaran dan timbangan itu Serta melakukan tindakan-tindakan yang merugikan hak-hak orang lain, ya Innahu awla bilwa'idi min mutafifi al-mikyali wal-mizani Sesungguhnya ia lebih layak untuk diancam Daripada orang yang mengurangi atau mencurangi takaran dan timbangan, ya Jadi kalau hanya sebatas ngurangin Apa namanya Timbangan aja Adabnya Ya, diancam oleh Allah dengan wail, ya Dengan kecelakaan, dengan adab Bagaimana orang yang tidak hanya mengurangi Tapi juga bahkan mencuri, ya Bahkan memanipulasi Ini tentu lebih parah lagi keadaannya Jadi dari hati ini kita bisa menyebabkan kesimpulan seperti itu Kalau mengurangi saja tidak boleh, ya Apalagi orang yang memang sengaja, ya Menipu Kemudian melakukan tindakan yang merugikan orang lain Tentu ini lebih berhak untuk diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita, saya bisa mungkin Kita, apa namanya Menjaga hak-hak orang lain, ya Tidakkah orang-orang yang suka curang itu Meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang akan membangkitkan mereka Dan akan menghisap mereka Yang menghisap amalan-amalan mereka Ya, kalau kita lihat polan dalam Al-Quran Setiap kali Allah jelaskan tentang perbuatan orang-orang yang tercelak Tentang perbuatan ahli neraka Allah senantiasa mengingatkan bahwa Ingat Ya, mungkin di dunia kita bisa merasa bebas Tapi nanti di akhirat Ya, Allah akan membangkitkan mereka Dan Allah akan menghisap seluruh amalan mereka Tidak akan ada yang lewat Ya, dari hisap Allah subhanahu wa ta'ala Nah, kita lanjutkan ayat yang setelahnya Liyawmin azim Pada suatu hari yang besar Yawma yakumun nasuli rabbil alamin Hari dimana manusia akan berdiri di hadapan Tuhan seluruh alam Kita baca tafsirnya Saya kunu ba'asuhum Fi yawmin azimil hawli Yawma yakumun nasu Baina yadillahi Fayuhasibuhum Ala al-qalili wal-kathiri Wahum fihi khadi'una lillahi Rabbil alamin Mereka akan dibangkitkan Pada hari Yang agung Hari dimana manusia akan Berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Lalu kemudian Allah akan Menghisap mereka Baik untuk amalan yang sedikit Ataupun amalan yang banyak Ya, jadi di mata Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada amalan yang kecil dan amalan yang besar Seluruhnya akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wahum fihi khadi'una lillahi Rabbil alamin Dan mereka Yaitu manusia pada hari tersebut Tunduknya di hadapan Tuhan Mereka Yaitu Tuhan seluruh alam Jadinya adalah keadaan manusia Nanti di Ya, hari kiamat Dimana semua Manusia akan dibangkitkan Setelah kematian mereka Kemudian dikumpulkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah akan hisap Ya, setiap manusia akan mempertanggungjawabkan Seluruh amalannya Baik yang kecil Maupun yang besar Ya, semuanya tidak luput dari hisap Allah subhanahu wa ta'ala Ya Kalla inna kitabal fujjari lafi si jin Sekali-kali tidak Ya, sesungguhnya Kitab orang-orang yang fajir Ya, orang-orang yang banyak berbuat kejahatan Ya Itu ada Di si jin Wama adraka ma si jin Dan tahukah kamu apa itu si jin Kitabum marqum Ya, sebuah kitab Kitab-kitab yang berisi Catatan Itu catatan perbuatan Ya Benar Sesungguhnya Keadaan Orang-orang yang fajir Ya Jalannya orang-orang yang fajir itu Ya, ma'wahum dan tempat kembali mereka Itu ada di dalam Kesempitan Ya Ada di dalam kesempitan Tahukah kamu ya Apa yang ini maksud dengan Kesempitan itu Innahu si jinun Muqim Itu adalah Ya, si jinun itu adalah penjara ya Penjara yang abadi Wa'adabun alimun Dan adab yang pedih Wahuwa ma Kutibalahumul masiru ilaihi Maktubun Mafrugun minhu La yuzadu fihi Wa la yunkosu Ya Yang mana Penjara yang abadi tersebut Kemudian Adab Yang pedih tersebut Ya, telah dituliskan Ya, sebagai tempat kembali mereka Ya Tertulis dan tertuang Di dalam kitab itu Ya, tidak dikurang Tidak ditambahkan Tidak pula dikurangi Ya Jadi Allah Maha adil Ya, seluruh amalan Manusia akan dicatat Di sebuah kitab Ya, amalannya Semuanya tertulis disitu Tidak ada yang ditambahkan Dan tidak ada yang dikurangi Ya, na'am Kita lanjutkan Ya, seluruh amalan Kecuali orang-orang yang Yang melanggar batas Dan yang suka Ya, berdosa Apabila dibacakan kepada mereka ayat kami Mereka berkata Asatirul awalin Ini adalah dongeng orang-orang yang pertama Masya Allah ya Subhanallah Wal-i'adubillah Disampaikan kepada mereka hak Mereka katakan itu hanya dongeng saja Ya, wal-i'adubillah Sekali-kali tidak Ya, bahkan Ya, Allah akan Menutup hati mereka Tentang apa yang mereka Usahakan Ya Apa yang mereka kerjakan Ya Mayaksibun Ya Rona ala kulubhim Menutup hati mereka Jadi ini Ya, diantara Yang Allah lakukan kepada orang yang senantiasa bermaksiat Yang senantiasa ingkar Ya, dari ayat-ayat Allah SWT Malah Allah tutup hati mereka Dengan sebab amalan mereka Semakin mereka Sering melakukan Amalan keburukan Maka Semakin Allah menutup hati mereka Ya, Allah tutup Ya, telinga mereka Dari mendengar yang baik-baik Allah tutup mata mereka Dari mendengar yang baik-baik Dan Allah tutup hati mereka Dari kebenaran Ya Kalla innahu ma'arrabbihim Yawma idil lamahjubun Sekali-kali tidak Sesungguhnya mereka itu Pada hari Pada hari itu Lamahjubun Ya, dihalangi Dari melihat Allah SWT Dihalangi dari Tuhan mereka Dihalangi dari rahmat Allah SWT Suma innahum lasalul jahim Kemudian mereka Sungguh akan masuk Kedalam neraka Jahim Suma yuqalu kemudian dikatakan kepada mereka inilah neraka ya yang kalian dustakan inilah yang dahulu di dunia kalian dustakan ya tentang azabnya Allah SWT mereka tidak percaya karena banyak orang yang menyangka tidak ada kehidupan setelah kematian tidak ada akhirat setelah kehidupan dunia tapi nanti ketika mereka benar-benar dihadapkan pada neraka jahim barulah mereka menyadari bahwa mereka keliru tapi sudah terlambat ya dikatakan kepada mereka hadalladhi kuntumbihi tukadribun inilah yang kalian dulu dustakan ya naam kita baca tafsirnya azab yang pedih pada hari tersebut bagi orang-orang yang mendustakan ya siapakah yang mereka ya yaitu orang-orang yang mendustakan kejadian-kejadian pada hari pembalasan ya jadi mereka tidak percaya adanya hari pembalasan dan tidaklah mendustakan hari pembalasan kecuali orang yang zalim yang banyak berbuat kejahatan idha tutla'alahi ayatul qur'ani qala hadihi abatilul awwalina nah ini makar mereka ya apabila dibacakan ayat al-qur'an kepada mereka mereka berkata hadihi abatilul awwalina ini adalah kebatilan-kebatilan atau kebohongan atau dongeng-dongeng orang yang terdahulu ya mereka tidak percaya dengan kebenaran isi al-qur'an urusannya tidaklah seperti yang mereka sangkakan bahkan al-qur'an adalah kalamullah bukan dongeng al-qur'an adalah kalamullah dan wahyunya yang dikirim kepada nabinya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am wa innama hajaba kulubahum anittasdiqi bimadhashyaha min kasrati ma yartakibuna minadzunubi ya hanya-sanya ya Allah tutup hati mereka dari kebenaran yang menutupi mereka disebabkan karena mereka banyak melakukan dosa-dosa jadi dari ayat ini kita bisa mengatakan bahwasannya hati seorang manusia kalau kalau senantiasa ya melakukan kejahatan kemaksiatan dosa maka Allah tutup hatinya dari kebenaran dari menerima kebenaran karena itu ya terkadang kita merasa ya kalau kita ya sedang merasa futur yang merasa jauh ya dari ketaatan bisa jadi disebabkan karena kita melakukan maksiat dan kita tidak segera bertawabat ya bagi seorang muslim kalau kita merasa kita punya dosa punya ya kejahatan punya melakukan maksiatan maka segeralah ya bertawabat ya dan bersegeralah menuju ampunan dari Tuhan kalian jadi jangan kita membiarkan diri kita ya dalam kemaksiatan karena semakin kita membiarkan diri dalam kemaksiatan maka semakin Allah tutup hati mereka semakin Allah jauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala nah kita lanjutkan urusannya tidaklah seperti yang disangkakan oleh orang kafir bahkan bahkan sesungguhnya mereka pada hari kiamat akan dihalangi akan ditutup ya dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala dan di dalam ayat ini terdapat dalil ya tentang orang yang beriman akan melihat Tuhan mereka di surga bahkan ini adalah di antara kenyakmatan yang paling tinggi di surga yaitu orang-orang yang beriman bisa melihat Allah secara langsung tanpa hijab ini merupakan kenyakmatan sebagaimana kalau kita mencintai seseorang tentu kita sangat ingin bertemu dengan orang tersebut apalagi kalau bisa bertemu secara langsung apalagi yang ingin kita temui adalah Allah subhanahu wa ta'ala pencipta kita yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak yang kita syukuri maka itu tentu lebih nikmat lagi dan ini diantara kenikmatan ahli surga adalah melihat Allah subhanahu wa ta'ala di surga ada pun orang-orang kafir yang mereka dihalangi mereka dicegah ya dari melihat Allah secara langsung ya na'am kemudian sesungguhnya mereka itu orang kafir tersebut akan masuk ke dalam neraka mereka akan merasakan panasnya yang begitu besar ya kemudian dikatakan kepada mereka inilah balasan yang dahulu kalian dustakan yang dahulu kalian tidak percaya baru rasakanlah sekarang ya jadi ini ya hikmah yang bisa kita ambil ya jangan sampai kita menyesali perbuatan kita di akhirat ya selagi kita di dunia kita harus memperbanyak ya amalan kebaikan kita timangan kebaikan kita yang semoga dengan amalan tersebut Allah ridha kepada kita dan Allah memasukkan kita ke dalam surganya Allah SWT cukup sampai disini semua bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh